Petugas atreskrim Polres Pelabuhan Belawan menembak dan menangkap komplotan spesialis perampok sopir truk. Pelaku perampokan ini dikenal ganas karena tidak segan melukai korbannya. Dua pelaku perampokan, Adi Syahputra dan Rafael Sibarani, merupakan komplotan perampok yang kerap menjadikan sopir truk sebagai korbannya. Mereka merupakan komplotan dua perampok lainnya yang pekan lalu diringkus personil Polres Pelabuhan Belawan. Satu dari dua pelaku ini terpaksa ditembak di bagian kakinya karena melakukan perlawanan kepada petugas yang menangkapnya. Pelaku perampok ini dikenal cukup ganas karena tidak segan melukai para sopir truk yang selalu menjadi korbannya. Dalam aksinya, pelaku biasanya menyasar pada sopir truk yang berhenti di gerbang tol Belawan untuk pengisian uang elektronik guna pembayaran jalan tol. Pelaku kemudian langsung masuk ke dalam truk dan merampas uang serta telepon genggam korbannya sembari mengancam korban dengan sebilah pisau. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Faisal Rahmat mengungkapkan, komplotan perampok ini umumnya merupakan residivis, memang selalu menjadikan sopir truk sebagai sasaran perampokannya. Jadi untuk tersangka khusus yang satu ini, berhubung dia melakukan perlawanan, sehingga terpaksa yang kita lembukan, terpaksa kita lakukan tindakan-tindakan tegas yang berhubung untuk menghindari hal-hal yang tidak ada. Sudah sering mereka reaksi Pak? Sudah, mereka sudah sering reaksi, sehingga kita lakukan tindakan hukum ataupun tindakan tegas terhadap yang sama. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku saat ini terancam akan dipenjara selama lebih dari lima tahun karena dijerat dengan pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian yang disertai dengan tindak kekerasan. Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara